Halo guys, apa kabar? Masih jaman buang di tisu? Hmm, cemen banget sih. Curuh telan dong guys? Jancok! Its, ngomong apa ya? Mendingan mainkan game ini aja. Yaitu Top 10 Game Buatan Anak Bangsa Android Offline Online Terbaik 2021 Versi Top Game ID. Seiring berjalannya waktu, ternyata Indonesia sudah semakin berkembang, khususnya di industri game. Bahkan, sudah ada beberapa game-game yang seru dan tak kalah populer dengan game yang lainnya. Ya sudah, gak usah banyak bahasa-basi lagi. Sebelum kita masuk ke nomor 10, kita intro dulu ya guys. Let's go! Windah Horror Adventure Terkadang, kalau lihat gebetan bareng mamahnya, kok gue suka bingung ya antara milih jadi suaminya atau jadi ayahnya? Hehehe, bercanda ya guys? Di sini, kalian akan bermain sebagai seorang YouTuber yaitu Windah Basudara, di mana ia merupakan seorang gamers yang cukup terkenal di Indonesia. Ini adalah game horror petualangan top-down 3D dengan banyak jebakan dan hantu Indonesia, termasuk boss sebagai penghalang dan berlangsung di banyak urban legend Indonesia, yang tentunya cukup menyeramkan. Grafis yang sederhana dan lumayan bagus membuat kalian betah bermain lama-lama di game yang satu ini, oke? Nah guys, jadi buat kalian kaum merebahan yang suka game horror, mungkin kalian jangan kelewatan dengan game yang satu ini, oke? Rensus 86 Battleground Nah, buat kalian yang punya cita-cita jadi polisi khusus, mungkin game yang satu ini menjadi pilihan yang tepat. Di dalam gamenya, kalian akan bermain sebagai prajurit pasukan khusus anti-teror Rensus 86, yang bertugas untuk mengamankan negara, mengumpas teroris dan penjahat internasional. Grafik berkualitas tinggi dan permainan-permainan aksi penembakan cepat. Terdapat beberapa senjata keren seperti Ripples, Shotgun, Pistol, Machine Gun, dan Granat. Di sini juga, kalian dapat mengupgrade lebih dari 80 senjata dengan status yang unik. Gak hanya itu saja, di sini kalian juga dapat membuka 15 unik armor skills. Dengan kontrol yang intuitif dan gameplay yang adiktif membuat gamenya semakin betah ketika dimainkan, ya guys? Oke? Tidurnya sama kawan kalian, nikahnya sama kalian. Haduh, kasihan banget hidup kalian, guys. Wabah pocong melanda dunia. Ayo, selamatkan dunia dari serbuan pocong. Di sini, kalian bisa pilih senjata andalan kalian untuk membasmi hantu. Tembak pocongnya, kalahkan berbagai macam tipe pocong serta beberapa hantu lainnya, seperti Sundal Bolong, Buto Ijo, dan hantu lokal lainnya. Dikemas dengan grafik yang sederhana dan gameplay yang fun membuat gamenya sangat asik ketika dimainkan. Apalagi efek suaranya sedikit menyeramkan. Bangun benteng pertahanan kalian untuk melawan serbuan para pocong dan jadikanlah kalian pemenang sejati sekarang juga. Oke, guys? Autodep Indonesia Jakarta Crime 2020 Nah, bisa dibilang game ini GTA ala Indonesia. Sekarang, kalian adalah orang yang paling dicari di kota berbahaya ini, di mana kejahatan ada di mana-mana. Game ini membawa kalian ke jalan kota Jakarta. Yang penuh dengan gangster, membuka kunci semua peta dengan banyak kota di Indonesia. Gameplay mirip dengan GTA ya, guys. Kalian bisa baku hantam, tembak-menembak, merampas mobil, dan aksi kejahatan lainnya. Jelajahi semua kota dengan kota nyata yang indah di Indonesia, seperti halnya dengan game open world di Android lainnya. Grafiknya memang belum begitu bagus, Namun bisa dibilang ini sudah luar biasa. Anak bangsa sudah bisa membuat game sekeren ini, sih, guys. Juragan Kos Cie, mana nih yang selalu ngapel terus jajanin sflet sama insto? Aduh, perhatian banget, kalian, guys. Udah, woy, tobat aja, ya. Juragan Kos adalah game clicker klasik yang akan membantu kalian mewujudkan cita-cita kalian sebagai pemilik kos. Sebagai pemilik alias ibu kos. Kalau bapak-bapak tentunya jadi bapak kos mungkin, ya, guys. Kalian bertugas menagih setoran kos setiap bulannya kepada para penghuni. Tagih semua biaya sewa dan kumpulkan uang kalian sebanyak-banyaknya untuk mengupgrade seluruh kamar kos. Semakin bagus kos yang kalian punya, ya, tentunya semakin mahal harga sewanya, ya, guys. Cara bermain game juragan kos cukup simple, yaitu kalian tinggal tap berulang di layar untuk menagih uang kos sebanyak-banyaknya. Gunakan uang kos yang berhasil kalian tagih untuk meningkatkan kualitas kamar kos kalian. Penyewa yang bervariasi cerminan Bineka Tunggal Ika, ya, guys. Ma Metik Sang Ratu Jalanan Pacu motor Metik kalian bantulah si ma untuk menaklukan jalanan ibu kota. Selesaikan misi kalian dan dapatkan hadiahnya. Di mana ada ratusan misi yang siap untuk kalian selesaikan dari yang mudah hingga yang paling sulit semuanya ada. Kalian akan memerankan sosok karakter ema kekinian. Ya, begini nih, kalau ema naik motor jangan dilawan. Cukup kendalikan aja supaya aman. Kumpulkan koin sebanyak-banyaknya dan buatlah si ema jadi juragan. Kontrolnya yang asik cukup goyang HP kalian ke kiri dan ke kanan untuk mengontrol si ema. Swipe kiri-kanan untuk belok dan slide ke atas untuk melompat. Slide ke bawah untuk merunduk. Gimana? Sangat mudah kan, guys? Selain itu, ada bermacam power up yang bisa bikin kalian sakti. By the way, ada tuyul juga yang bisa bantuin kalian ngumpulin koin. Ada banyak abilities yang bisa bikin kalian kebal terhadap kecelakaan. Sakti banget, bukan? Ya, daripada penasaran, langsung aja cobain gamenya sekarang juga. Oke, guys? Cacing Besar Alaska Kalian yang memiliki cacing berbulu kecil, kalian bisa memainkan game cacing besar Alaska yang satu ini, ya guys? Ya, karena cacing di dalam game ini sangat besar, loh, guys. Selain besar, cacingnya juga beruntal, loh. Kalian akan mengendalikan cacing yang semakin membesar dengan galaknya memakan apa saja yang ditemui. Game ini memiliki gameplay yang unik dan seru sehingga sangatlah cocok untuk menemani kalian yang sedang gabut. Hayo, guys. Daripada kalian gadukin cacing berbulu yang gak berpaedah kalian, mendingan langsung aja cobain game yang satu ini sekarang juga, oke? Lokapala Lokapala Saga Ops The Seek Realms adalah sebuah game 5 vs 5 multiplayer online battle arena alias MOBA yang berfokus pada skill dan strategi tim yang dikembangkan oleh Anantarupa Studios. Seorang developer game Indonesia, Lokapala adalah game e-sport MOBA pertama dari Indonesia yang terinspirasi dari budaya daerah untuk memperkenalkan pahlawan sejarah dan mitologi tanpa tanda jasa. Rasakan pertarungan 5 vs 5 di MOBA klasik dengan fitur khas di dalamnya. Hancurkan menara musuh untuk menghancurkan markas musuh, taklukkan area hutan dan bahkan musuh kelehan. Pergi ke sepanjang sungai dan dapatkan buff kelehan. Dan naikkan level kesatrianya. Karakternya terinspirasi dari legenda dan sejarah mitologi regional. Karakternya setiap pahlawan yang dapat dimainkan yang disebut kesatria. Selain itu, dalam game ini memiliki gameplay yang menarik dan adiktif. Pangeran di Fenogoro Woi bocil, gak usah sosolan mau good looking. Mandi aja sehari sekali nunggu maghrib kok belagu. Udah lahcil, mendingan kesendirian kalian ditemani game yang satu ini aja, oke? Game ini mengangkat tema pahlawan nasional Indonesia yaitu Pangeran di Fenogoro. Ayo bantu di Fenogoro untuk menjaga bangsa ini. Pertahankan wilayah kelehan dari serangan penjajah. Hadapi musuh kelehan, bangun tower kelehan dan buarlah barikade pertahanan. Mengambil karakter Pangeran di Fenogoro sebagai salah satu pahlawan Indonesia yang sangat berjasa untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Game ini tidak menceritakan sejarah lengkap tentang Pangeran di Fenogoro. Namun game ini diperankan oleh Pangeran di Fenogoro untuk mempertahankan wilayah Jawa dari serangan kolonial. Terdapat 6 tower seperti bambu runcing, bunker lumpur, panah api, panah besar, sepeda listrik, dan tembakan J2. Di sini ada 16 tipe musuh serta 25 level dan akan terus bertambah. Ayo langsung aja cobain gamenya sekarang juga ya guys, oke? Curagan Wayang Fun Heroes Adalah game strategis serupa tower defense dengan karakter-karakter khas Indonesia seperti Petro, Gareng, Wiro Sablong, Gundala, Makmak, Pocong, Driver Ojek Online, dan masih banyak lagi. Duel di mobile tidak pernah sekonyol ini. Ya tentunya game asli karya anak bangsa sih guys. Terdapat puluhan karakter unik dan kartu-kartu sihir dengan ngepek memukau upgrade karakter untuk memperkuat pasukan tempur. Lalu dari game ini memiliki tampilan visual dikemas dengan konsep kartun dan animasi yang mengemaskan. Tersedia model VVV untuk memperebutkan peringkat tertinggi di global. Hayo, daripada kalian penasaran langsung aja cobain gamenya sekarang juga, oke guys? Nah, jadi itulah top 10 game Android karya anak bangsa offline online terbaik 2021 versi top game ID. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa mengklik like, komen, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel ini. Ya sudah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye-bye, salam gamers. Bye-bye, salam gamers.